Selamat pagi, pabirsa dari Lahat Lajus, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pabirsa ahli digital forensik yang dihadirkan pihak Jessica Wongso dalam sidang peninjauan kembali menyebut rekaman CCTV yang menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna telah direkayasa. Ahli menyebut rekaman CCTV tersebut telah mengalami distorsi 89,6 persen sehingga hanya sisa 10 persen dari aslinya. Dalam sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Jakarta Pusat, pihak Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna menghadirkan ahli digital forensik Rizmon Hasiholan Sianipar. Di depan majelis hakim, Rizmon menyatakan rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna telah direkayasa. Rekaman CCTV tersebut telah mengalami distorsi 89,6 persen sehingga hanya 10 persen dari aslinya. Menanggapi keterangan ahli digital forensik tersebut, pihak termohon yaitu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan akan mengajukan saksi ahli dalam persidangan berikutnya. Kuasa hukum Jessica Wongso mengatakan keberatan terhadap rencana JPU mengajukan ahli. Menurutnya dalam sidang PKI yang mengajukan ahli hanyalah pemohon. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana kita menyandikan jahat. Yang jelas kalau memang itu rekayasa, sudah terlihat rekayasa, doblur, segala macam. Dengan jarak yang jauh itu sudah pun tidak bisa dilihatkan apa-apa. Tidak bisa dilihatkan apa-apa. Sebetulnya terlihat ini dipaksakan saja. Kira-kira begitu lah. Kita mengajukan permohon PK, kita mengajukan ahli. Ahli kita yang diperiksa. Kita tanyakan ahli kita, termohon ditanyakan. Karena permohonnya, permohonan PK kita. Karena jasat tidak ada untuk PK. Yang mau jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!